Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Kapolres Metro Jakarta Selatan Pondos Aziz Andrian Syah menerangkan bahwa kejadian bermula ketika korban yang diketahui berinisial BH diduga diculik oleh beberapa orang menggunakan dua kedaraan dari sebuah rumah kos di kawasan Tembet Jakarta Selatan pada Rabu 3 Maret lalu. Dari laporan keluarga, petugas melakukan pengembangan. Pada Sabtu pagi korban dan terduga pelaku ditemukan di sebuah rumah di kawasan Cikarang Barat. Sementara motif dan modus operandi masih dalam pengembangan. Karena pelapor itu khawatir atau kakaknya itu khawatir, kemudian melaporkan ke pihak kepolisian. Ketika kepolisian segera mengambil langkah-langkah penyelidikan dan akhirnya menemukan korban ada di satu tempat dengan beberapa orang. Beberapa orang itu dia menggunakan apa? Nah, pendaraan. Ini kan sebentar dulu ya. Nanti ya lengkapnya nanti.